Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Irna nah di video ku kali ini aku mau berbagi tips yaitu masak soup ala hongkong ya tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe untuk membantu channel ku ini lebih berkembang nah seperti ini bahan-bahannya yaitu lukci terus dua biji maco ini tulang babi bisa kalian juga pakai ayam ataupun sapi terus wortel terus ini kue jeruk yang kering tuh kalau di hongkong namanya kobe terus waisang nah seperti ini bahan-bahannya cukup simple bisa kita dapatkan di pasar-pasar ya terus langkah-langkahnya yaitu kita kumpas ini waisanya ini biasanya kato banget ini kita pasang waisang kita 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 terus sekarang kita kupas yaitu wortelnya ya setelah waisan kita kupas sekarang kita kupas kita kupas terus langkah selanjutnya yaitu kita potong waisannya tadi tahu kita potong selamat menikmati seperti ini setelah kita potong seperti ini lalu kita potong yaitu wortelnya ya sekarang kita potong kita kupas yaitu kope kulit jeruk yang kering itu ya kita kupas alasannya itu biar kalau kita buat masak sup itu biar nggak pahit jadi harus dikupas pastikan kalau merendam itu pakai air dingin ya jangan pakai air panas kita bersihkan kulitnya yang dalam ini ini kalau nggak dibersihkan waktu kita masak sup itu pahit rasanya sekarang airnya udah mendidih ingat ya kalau kalian memasak sup itu pastikan airnya mendidih dahulu lalu semua bahan ini dimasukkan kita masukkan terus ini lukci sama maconya terus kita masukkan wortelnya terus kita masukkan wortelnya lalu kita tutup kita rebus sekitar dua setengah atau tiga ya tapi aku biasanya dua setengah jam aja udah cukup pastikan apinya itu yang kecil aja jangan terlalu besar biar paunnya itu sedap kita masukkan kope kulitnya kita masukkan itu rebus dua setengah jam atau sampai tiga jam ya biarkan dengan api yang sedang jadi seperti ini nah seperti ini ini wajib saja kita gunakan seperti ini nah nah seperti ini masih lagi